Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat beberapa waktu lalu membuka secara langsung turnamen Bupati Cup tahun 2022. Namun seiring berjalannya waktu, turnamen Bupati Cup terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan lapangan Stadion Karya Bakti yang becek parah, sehingga tidak memungkinkan pertandingan dilanjutkan karena beresiko bagi para pemain. Pada 9 November 2022 lalu telah dimulai pertandingan sepak bola Bupati Cup yang pada waktu itu dibuka langsung oleh Bupati Anwar Sadat. Namun sejak 13 November kemarin, pertandingan turnamen Bupati Cup terpaksa dihentikan sementara. Hal ini dilakukan mengingat lapangan sepak bola Stadion Karya Bakti dipenuhi genangan air dan becek, sehingga sangat beresiko bagi para pemain jika tetap dilanjutkan. Terkait hal ini, Kepala Disparpora Tanjung Cabung Barat, Herman membenarkan jika pertandingan sepak bola turnamen Bupati Cup ini terpaksa ditunda. Ia mengatakan ini sesuai kesepakatan bersama, baik dari para wasit maupun panitia penyelenggara kegiatan Bupati Cup. Kalau masalah ditundanya pertandingan, sebenarnya memang itu hak dan menang wasit memulai atau memutuskan untuk menunda pertandingan atau mengetikah pertandingan. Karena memang kondisi lapangan yang sudah sangat tidak memikinkan, dengan kondisi lapangan seperti itu kan banyak gesekan-gesekan di lapangan yang sulit bagi wasit untuk memutuskan apakah itu pelanggara atau tidak. Mungkin ada juga kemarin sedikit konflik di lapangan antara pemain, itu sebenarnya dipicu karena kondisi lapangan yang sangat becek dan tidak memungkinkan untuk melakukan pertandingan. Sementara itu, Ketua PSSI Tanjung Cabung Barat, Henry Ponda, mengatakan, sejauh ini kendala yang dihadapi tidak ada, namun hanya kendala lapangan saja dipenuhi genangan air dan becek. Ia juga menjelaskan dalam turnamen Bupati Cup ini terdapat 19 Liga dan saat ini baru sekitar 8 Liga yang bertanding. Akibat lapangan yang tidak bersahabat ini, para pemain banyak mendapatkan kartu dari para wasit, yakni kartu kuning 39 dan kartu merah 11. Ia berharap ke depan lapangan Stadion Karya Bakti Kuala Tungkal dapat menjadi perhatian pemerintah karena sejak dibangun pada tahun 2011 silam, hingga saat ini belum ada perbaikan yang mendalam, terkait lapangan Stadion Karya Bakti tersebut. Sampailah mungkin saat ini memang dari awal tidak ada kendala perakti, cuma menjelang-menjelang ke ujung dalam 2-3 hari ini, kondisi curah hujan yang lumayan, akhirnya kondisi lapangan yang sangat-sangat tidak memungkinkan, itulah yang kami anggap butuh, kami juga sudah diskusi dengan Pak Gadis Mora, butuh penanganan lebih mendalam dari kita pemerintah daerah.